Gang, kalian tentu tak pernah luput mengikuti perkembangan teknologi terbaru kan? Apalagi yang berhubungan dengan smartphone. Yap, rasanya udah jadi hal yang wajar ya, jika sebuah produk smartphone rutin mengeluarkan seri terbarunya. Tapi, merhatiin gak sih, kalau tren smartphone yang ada saat ini dapat dikatakan agak mengkhawatirkan? Yuk Gang, biasakan untuk like dan subscribe dulu sebelum menyimak videonya. Hehehe... Headphone jack dihilangkan? Dunia dibuat gencar tahun 2016 silam ketika Apple merilis iPhone 7 tanpa dilengkapi dengan headphone jack. Dan kalau mau pakai earphone kabel, kita harus beli adaptor yang harganya lumayan. Tidak hanya Apple saja, beberapa smartphone maker lain pun sudah mulai menghilangkan headphone jack mereka. Gawat kan Gang? Nah, tren satu ini bisa dibilang cukup merugikan pengguna. Coba deh, mau denger musik, sekarang lubang earphonenya gak ada atau mungkin jadi satu sama port charger. Intinya repot deh. Emang sih, sekarang udah bisa beli Bluetooth earphone, tapi selain kualitasnya kurang oke dibanding kabel, harganya juga masih terbilang mahal. Belum lagi keberadaan yang terkadang gak kompatibel dengan smartphone-smartphone tertentu. Kalau pas beli langsung dikasih Bluetooth earphone di dalam box sih gak masalah, karena tuh lebih praktis. Udah gitu gak pusing mikirin kabel yang kebelit-belit. Tapi kalau harus beli lagi, huh enggak deh. Desain tipis ukuran baterai di perkecil Trend desain smartphone zaman sekarang pasti udah ketahuan lah ya, bodi tipis, layar besar. Tapi judulnya aja makin tipis, ya berarti ukuran baterainya juga ikut menyusut. Kalian sering gak sih ngeluh soal baterai smartphone yang cepet banget abis? Smartphone zaman sekarang pastinya udah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Ada fingerprint scanner, ada ini, ada itu, macem-macem deh. Tapi kan itu semua pasti makan tenaga baterai. Sementara teknologi baterai smartphone bisa dibilang masih belum semaju fitur-fitur lainnya yang udah canggih. Namun beruntung lah, beberapa smartphone maker udah mulai menyadari isu paling nyebelin untuk urusan smartphone satu ini. Dan mulai melengkapi smartphone mereka dengan baterai yang bukurang kecil untuk mengakomodir desain tipis, tapi bisa bertahan paling tidak selama sehari penuh. Meski demikian, tetap aja sih kita masih harus bawa charger kemana-mana. Huh! Game yang tidak 100% free to play. Banyak banget game-game gratis yang bisa kita download dari toko aplikasi smartphone. Tapi masalahnya, pas lagi anak-anaknya main selevel, eh tiba-tiba disuruh bayar buat ngelanjutin. Sebel banget kan? Kalaupun bisa terus mainin, pasti kita harus beli macem-macem di dalam aplikasinya. Ambil contoh Candy Crush deh, mainnya sih free. Tapi kadang nih, kalau levelnya udah susah, kita harus pakai power up yang bisa dibeli dengan harga yang lumayan. Kalian mungkin berpikir, Allah, siapa sih yang bakalan beli gituan? Eits, jangan salah. Banyak lho, orang yang rela untuk beli barang-barang yang ditawarkan dalam aplikasi atau in-app purchase, hanya demi menamatkan game. Belum lagi, barang yang dijual sebagai in-app purchase biasanya tidak bisa atau sulit didapatkan di dalam gamenya sendiri. Jahat gak sih, geng? Mestinya kalau gratis, ya gratis aja. Ya gak sih? Janganlah maksa-maksa beli. Ih, sebel. Langganan Aplikasi Langganan aplikasi Sebut saja Microsoft Office. Sejak meluncurkan Office 365, Microsoft mengubah Office menjadi software dengan sistem langganan. Tapi jangan panik dulu, kalau kamu menggunakan Office di gadget seperti smartphone atau tablet, kamu tetap bisa menggunakannya secara free kok. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan fitur lengkap dan sinkronisasi antara Office di gadget dan komputer, kamu tetap harus berlangganan. Kebiasaan deh sekarang, nyilang-nyilangin fitur buat maksa kita keluar duit. Huh! Terlalu banyak aplikasi. Pusing gak sih ketika mau cari satu aplikasi di store, eh keluar puluhan atau bahkan ratusan aplikasi yang mirip. Misalnya aja kita mau search aplikasi editing foto. Pasti banyak banget kan aplikasi yang muncul, padahal mungkin dari 10 yang muncul yang oke cuma 4. Sisanya bisa jadi cuma aplikasi-aplikasi gak penting atau bahkan aplikasi yang justru membahayakan smartphone lantaran mengandung malware, Gang. Emang sih banyak pilihan bagus karena jadinya gak bosen. Tapi kalau terlalu banyak kan pusing juga, apalagi kalau fungsinya sama semua. Itu dia, tren mengkhawatirkan yang tengah meraja lela di industri smartphone saat ini. Kalian merhatiin tren-tren lainnya gak? Silahkan tinggalkan komentar di bawah, serta jangan lupa like, subscribe dan simak terus video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!